Di awal tahun 2021 ini, radar Terakan Televisi kembali memberikan sajian program baru yang akan menemani akhir pekan Anda. Mengulas penegakan peraturan hingga mengungkap perkara yang terjadi di kota Terakan. Program ini kami beri nama Tangkap. Selamat menyaksikan. Penegakan protokol kesehatan atau prokes di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian serius bagi semua kalangan. Terutama bagi aparat keamanan dan penegak perda, apalagi setelah berlakunya sanksi baik bersifat sanksi sosial maupun sanksi berupa denda. Khusus di Kalimantan Utara, kota Terakan, menjadi daerah dengan angka tertinggi penyebaran COVID-19. Hingga 9 Januari 2021 saja, jumlah kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 hingga 2.557 orang. Selain permasalahan prokes, Satpol PP dan tim gabungan TNI Polri juga menyasar Indekos untuk memastikan kamtip mas dan mengecek kartu tanda pengenal. Untuk menegakkan prokes, pada 26 November 2020 lalu, Satuan Polisi Pamung Praja Kalimantan Utara Satpol PP Satara bersama dengan jajaran Satpol PP Tarakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan TNI Polri melaksanakan radia gabungan yang menyasar rumah sewa atau Indekos yang berada di Kelurahan Kampung 1. Tim gabungan pun bergerak mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dari markas komando Satpol PP Tarakan, dari operasi tersebut, Satpol PP membagi 2 tim. Ini agar semua sasaran utama yakni Indekos dan tempat hibuan malam dapat disasar. Operasi tersebut diketahui dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Trantip Satpol PP Kaltara, Aspian Nur. Setibanya petugas di Indekos yang dituju, puluhan petugas langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap penghuni untuk melihat kartu tanda penduduk. Hal ini dilakukan dari satu Indekos ke Indekos lainnya. Petugas pun menemukan beberapa orang yang bukan pasangan suami istri. Di sini beberapa orang yang ditemukan tersebut langsung diperintahkan untuk pulang. Mengingat konfirmasi orang positif COVID-19 kian bertambah. Tidak hanya rumah sewa saja, salah satu lost man yang berada di daerah Kelurahan Pamusian turut menjadi incaran petugas. Benar saja, saat memeriksa satu persatu kamar yang terisi, beberapa pasangan tengah asik berduaan di dalam kamar. Namun kembali bukan pasangan suami istri. Buat pasangan suami istri kan? Buat pasangan. Hah? Ini tempatan. Ini. Para petugas tidak tinggal diam. Beberapa pasangan yang tanpa dilengkapi KTP pun dibawa untuk dimintai keterangan. Dari operasi tersebut, beberapa pasangan didapati bahkan salah seorang gadis di bawah umur malah asik berduaan bersama lelaki yang diduga pasangannya. Regu 1, yang regu 2-nya kami menyusuri THM. Tempat hiburan malam. Itu yang kami lakukan. Kamu mungkin bisa melihat yang kita lakukan sekarang. Kalau jumlahnya saya kurang tahu. Beralih ke tim yang memeriksa beberapa tempat hiburan malam. Tim gabungan mendapati beberapa pemandu karaoke yang mengabaikan protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker. Pemandu karaoke pun langsung didata dan akan diberikan sanksi oleh petugas. Sementara untuk pemilik THM yang tidak memiliki izin maka akan dipanggil ke kantor sakpol PP. Kita regu 2 ini yang jelas kasus paling banyak itu pertama adalah mengabaikan social defensive. Baik di tempat hiburan seperti ini maupun rumah-rumah makan tempat-tempat berkumpulnya anak muda. Tapi tidak sedikit juga kejadian mereka yang tidak mempunyai identitas dengan alasan hilang atau ketinggalan. Kita perlu ambil juga tidak ada. Jadi untuk yang kasus identitas itu tadi, kita didata dan besok mereka disuruh datang ke kantor 1 PP. Nanti langsung diadakan penghidupan oleh dinas yang menangani. Yang nama ini istri Capil, kota Tarako. Untuk ke perizinan-perizinan tempat hiburan atau minyuman. Kalau mereka tidak punya KTP-nya kami ambil, kami pinjem, bukan di cerita. Kita dengan harapan mereka bisa datang nanti sewaktu dipanggil dengan surat panggilan untuk mengurus perizinan. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati